Assalamu'alaikum Insania, apa kabarnya nih? Kembali lagi di Radio Karakter. Di episode kali ini aku akan membahas tentang hukum minuman keras. Langsung saja ke materinya ya. Seorang pedagang asal Yaman pada suatu hari bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya tentang kebiasaan masyarakat di tempat tinggalnya yang suka minum-minuman keras terbuat dari bahan padipadian yang disebutnya miser. Rasul menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan pula. Apakah minuman itu memabukan? Dan setelah dijawab ya oleh pedagang tadi, maka Rasul pun bersabda. Setiap yang memabukan sangatlah dilarang. Allah sudah membuat ketentuan bahwa bagi mereka yang meminum minuman memabukan, maka di dalam minumannya itu akan berisi tinat al-Khobal. Orang tadi kembali bertanya apa yang dimaksudkan tinat al-Khobal dan Rasulullah menjawab. Itu merupakan keringat yang berasal dari penghuni neraka. Larangan agama Islam agar umat menjauh meminum khamer bukan tanpa dasar maupun alasan. Ditinjau dari segala sisi, tidak ada yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila seseorang menjadi pecandu minuman alkohol. Yang ada hanyalah kemudaratan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran jauh-jauh hari sudah mengingatkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan peringatan itu benar adanya. Di zaman serba modern ini, ditengah rai alkohol melupakan penyebab nomor satu kecelakaan lalu lintas dan ketidahharmonisan rumah tangga. Negara adidaya Amerika Serikat punya catatan buruk mengenai hal ini. Selama tahun 1996, dari 17.126 jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. 3.732 berhubungan dengan alkohol. Masih ada lagi dampak negatif alkohol. Penelitian menunjukkan, setiap konsumsi 2-3 gelas alkohol per hari pada akhirnya dapat mengganggu fungsi jantung. Studi lain bahkan menyatakan, alkohol bisa menimbulkan efek negatif terhadap fisik bayi yang baru lahir. Berdasarkan hasil penelitian American Medical Association AMA tahun 1988, menyebutkan bahwa angka 100 ribu kematian serta uang berjumlah 85,8 miliar dolar berkaitan langsung dengan akibat alkohol. Dengan 25 hingga 40 persen ruang inap rumah sakit berisikan pasien penyakit komplikasi karena alkohol. Jumlah tersebut masih lebih besar dari akibat obat-obatan terlarang dan rokok walau digabung sekalipun. AMA juga melaporkan, faktor gaya hidup dan problem sosial telah menghabiskan biaya 171 miliar dolar anggaran kesehatan negara. Dr. Daniel Johnson Jr., juru bicara AMA, mengatakan setiap tahunnya miliaran dolar harus disisihkan untuk perawatan akibat kekerasan, penyalahgunaan narkoba, rokok, serta alkohol. Data statistik AMA menyebut dari tahun 1988 hingga 1996 tercatat 500 ribu kasus kematian lantaran dampak merokok dan biaya perawatan mencapai 22 miliar dolar, angka 100 ribu kematian dan 85,8 miliar dolar bagi kasus alkohol dan penyalahgunaan narkoba, habiskan dana 58,3 miliar dolar guna rehabilitas dan perawatan. Sekian materi yang bisa disampaikan pada episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb.